PENGKUANG 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 Ada yang mau ikut panen pengkuang? Kebetulan, aku sedang bantu busaliah panen pengkuang. Kebunnya ada di desa Srogo, kejamatan Brangsong, Kendal, Jawa Tengah. Ukuran pengkuang beragam, tapi semuanya harus dibedol alias dipanen. Di Indonesia, sentra budidaya bengkuang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian wilayah Sumatera. Bengkuang tumbuh baik di tanah lempung berpasir. Umbi jenis ini termasuk tanaman yang tahan kekeringan. Meski begitu, tetap dilakukan penyiraman pada kondisi kekeringan ekstrim. Kona virus Intro Lalu dulu dulu Pien jenis Ayo Portman 그것 20 20 20 21 23 24 Wah, nggak terasa. Sudah penubahnya. Siap aku antar nih. Hasil panen pengkoa, ada yang langsung diberi tengkulak di kebun. Ada pula yang diantar ke pasar seperti yang aku bawa ini. Sampai jumpa. Eh, buatnya, Bu. Terima kasih, Bu. Pas banget. Mbak Rana dan Mbak Yunita lagi bikin kue nih. Mbak Rana, dapat bangkuang nih, Mbak? Oh, iya, Dul. Kayak konong, kau dikupaskan di parut, ya? Oh, iya, Pak. Pengkoang biasanya jadi buah pelengkap luja, yuk. Kalau di Singkawang, biasanya pengkoang dijadikan isi kue coipan. Nah, kalau yang ini mau dijadikan kue talam. Wah, koyone ee cok, wih. Setelah dikupas, bangkuang harus diparut, yuk. Kalau ngomongin kandungan gizinya, bangkuang nggak bisa disepelekan lho. Kandungan seratnya cukup tinggi. Bagus tuh untuk kesehatan penyenangan kita. Bangkuang juga rendah glukosa. Jadi, yang nggak baik untuk menderita diabetes. Sopo sih, yang nggak tahu kue talam. Semua pasti tahu, yuk. Kue lembu dua lapis yang terbuat dari tepung beras. Mbak Yunita membuat adonan lapis luar atau bawah. Bahannya tepung kanji, tepung beras, gula pasir, dan garam. Lalu, tambahkan santan sedikit demi sedikit sampai adonan mengental. Mbak Ratna menyiapkan adonan lapis dalam atau bagian atas. Tepung yang digunakan sama, tapi jumlah dua per tiga dari adonan pertama. Adonan yang ini juga tidak memakai santan dan gula, yuk. Mbak Ratna, ini sari pengkoangnya sama ampasnya? Iya, dong. Mbak Tanwan, yuk. Sebagai gantinya, air perasan pengkoang dipakai untuk mengejarkan adonan kedua. Kalau ampasnya dicampurkan ke adonan pertama. Gunanya untuk memadatkan tekstur adonan. Jadi, nanti akan mudah digulung. Oh iya, jangan lupa kasih warna yang menarik, yuk. Kombinasi warnanya, yuk bebas sesuka hati aja. Kue talam digukus dua kali, yuk. Pengukusan pertama untuk mematangkan adonan lapisan luar. Setidaknya, butuh waktu sekitar 15 menitan. Yuk, kira-kira sampai permukaan adonan memadat dan tidak berahir. Selanjutnya, tuang adonan sampai menutupi seluruh permukaan adonan pertama. Kukus kembali selama 15 menitan. Kalau sudah matang, angkat kue talam dan tunggu sampai dingin. Kue talam tidak bisa digulung dalam kondisi panas. Soalnya, bisa merusak lapisan dalam, dia masih lembek. Kalau didiamkan terlalu lama, juga bisa menyuridkan penggulungan. Karena lapisan luar, terlanjut dingin dan mengeras. Jadi, kalau digulung, akan berisiko pecah. Lalu potong gulungan kue. Sebaiknya, bukus pisau dengan plastik. Supaya kue talam tidak rusak. Gimana? Cakep tau kuenya? Biasanya, aku makan pengkoang, cuma langsung makan, atau dibuat hujan. Eh, ternyata kalau dibikin kue, enak juga. Boleh nih, inovasinya. Kalau setiap hasil bumi bisa diolah dan diinovasi, tentu akan menambah nilai jualnya. Masyarakat akan merasakan manfaat langsung peningkatan ekonominya. Dengan begitu, ekonomi kerakyatan akan berkembang tanpa ketinggalan zaman.